Yesaya Pasal 51 Ayat 1-23 Kata-kata penghibur untuk Sion Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengetahui apa yang benar. Hei bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hei tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purba kala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan rahap, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang, dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Dimanakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan alamu, yang mengharu birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah Hei Yerusalem. Hei Engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa Engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan Engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur Engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini, Hei Engkau yang tertindas, Hei Engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku, tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas Engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka Engkau merentangkan punggungmu, serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.